Intro Hai hai selamat pagi pemirsa Ya inilah insert pagi bersama Selanatan Dan juga Rian Ibrahim sudah siap memberikan informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air terlengkap dan juga terpercaya tentunya hanya di insert pagi Dan kita punya berita pertama ini dari pasangan ini ada Selena Alexandra dan juga suaminya nih Ini kan mereka baru menikah ya Ini kan tahun pertama mereka jadi pasangan suami istri kemudian mereka juga kuasa bersama-sama Katanya mereka ini habis jalan-jalan loh dari Amsterdam juga Artis Depok pergi ke Paris Amsterdam Eh bukan Artis apa tadi? Dia dari Depok Oh aslinya Depok Oh aslinya Depok Oh jadi ya Selena Alexandra Pergi ke Paris sama Amsterdam Kita penasaran nih Selena Alexandra dan juga suaminya Febrinara apakah pulang ke Jakarta ke Indonesia ini bawa oleh-oleh gak ya? Oleh-olehnya kita gak tau ya Langsung saja lihat liputan yang berikut ini Intro Indahnya kehidupan pengantin baru sepertinya kian membawa warna tersendiri Bagi pasangan Selena Alexandra dan sang suami Ahmad Febri Marzulinara Sebagai pasangan berbeda profesi Keduanya masih sama-sama belajar untuk saling menempatkan diri satu sama lain Seraya melewati momen indah Ramadan yang mereka arungi untuk pertama kalinya di tahun ini Sesuaikan aja artinya dia dengan pekerjaannya tentunya Apalagi kemarin mungkin ya pas bulan puasa ini lagi agak berik sedikit ya Kemarin dia stripping Nanti mau stripping ya kita Sama-sama karena kebetulan politik ini Saya ini diculik Bapak Gus ini sampai malam terus Apalagi kemarin waktu masih musda ya Waktu pemilihan itu ya diculik sampai malam terus Sebetulnya istri saya juga mengerti lah Sebagaimana saya mengerti ketika dia lagi syuting gitu Saling mengerti ya aja Sebenarnya karena jam kerjanya beda Terus juga kerjaannya beda Jadi perlu penyesuaian lah Apalagi kalau misalkan pas bulan puasa ini Kadang dia bisa sahurnya kadang di luar Bareng sama sekalian meeting Terus atau mungkin buka puasa juga gak bisa bareng Jadi ya emang harus mengerti-ngerti aja gitu Gak bisa yang harus Ya mau gimana karena emang kerja juga Apalagi nanti pas lebaran kan ada libur juga Ya untungnya temen-temennya juga sama Mas Gusti Jadi aman-aman aja ya Pak ya Sebagai politisi Febri tak menyangka waktu dan kesibukannya sulit diprediksi Namun sebisa mungkin ia berusaha menyenangkan hati sang istri Dengan menyempatkan berbuka puasa di rumah Tak jarang pula demi saat-saat berbuka di rumah Febri seringkali menumpang ojek untuk menembus macetnya Jakarta Agar bisa makan bersama usai beduk maghrib tiba Dengan menu tersaji seperti mie goreng dan tumis cumi Mereka begitu bahagia bisa melewati saat-saat sahur juga berbuka bersama Iya karena kan kalau ramadhan kan kerjaan suami kan akan lebih banyak Terus akan lebih agak susah kan Apalagi kemarin sempat kerja stripping Terus sempat liburan juga hampir tiga minggu Apalagi nanti mau Apa? Mau tenang lagi udah gitu Besok mau lebaran juga kan nanti suami izin lagi Makanya ya diusahain untuk pas puasa Jangan terlalu banyak cuma sekali dua kali Itu gantian Pas bulan puasa ini malah Malah Suami yang Iya karena memang lagi Banyak kegiatan sosial sama mas Gusti Sempetin saya kadang-kadang sempetin naik ojek Cuma karena untuk biar bisa buka di rumah Bentar yang penting makan kabur lagi Iya jadi kadang tuh dia Kalau misalkan bulan puasa hampir-hampir kayak Bang Toyib Pulang jam Habis sahur baru pulang Jam 8 udah berangkat kerja lagi Karena gitu Karena saya paginya kerja Anggapnya Keliling-keliling Jakarta sama mas Gusti Melosok-losok Melosok-losok Ya pengen Lihat ini lah Anak-anak muda sekarang ini Di Jakarta terutama ya Ya apa Kita coba sahur on-road Tapi sahur on-road yang bukan sahur on-road Dalam arti trek jalanan Gubut-gubutan gak Padahal kita masuk ke Masuk ke kampung-kampung Masuk ke wilayah-wilayah pemuda Pan-anak muda yang nongkrong Kita sampein kita secara persuasif Mengajak mereka untuk melakukan hal-hal kegiatan yang positif lah Intinya ini bulan baik Tentunya Kalau kita saling Saling membagi kebaikan ya Untuk keluarga Keluarga kecil saya pun ya Tentunya mudah-mudahan baik Kalau buka sih Karena kalau sahur dia agak setengah sadar Jadi Masak apa aja coba? Banyak cumi Paling sering ya Karena emang saya suka banget Di pangkain digoreng Dan kadang-kadang juga Nah itu menu sahur doang mas Kebahagiaan serupa juga tengah dirasakan Sejumlah pasangan artis Yang tahun ini menjalani ibadah puasa pertama kalinya Dalam sebuah kehidupan pernikahan Amin dan Evelyn misalnya Yang awal Juni lalu melangsungkan pernikahannya di Bandung Termasuk pasangan yang melewati Ramadan pertama Di awal pernikahan mereka Tak terasa pula di usia ke-38 tahun Amin akhirnya menemukan tambatan hati Saking tak ingin melewati hari-hari bahagianya bersama istri Bintang film Get Married ini banyak mengurangi aktivitasnya di luar rumah selama Ramadan Tak jauh berbeda dengan Amin Pasangan pengantin baru Putri Titian dan Junior Lim pun Menjadi pasangan yang pertama kali menjalani puasa Ramadan tahun ini Sebagai seorang mualaf Jun begitu panggilan Junior Lim Siap menikmati saat-saat ibadah puasa bersama sang istri Yang justru banyak dilewatinya di lokasi syuting Pengalaman pertama puasa pasca melepas masa lajang juga tengah dialami pasangan raya Kohandi dan Amrianto Atau akrab di Sapaabo Layaknya pengantin baru Pasangan yang menikah April lalu di Bali ini Ikut pula menikmati masa-masa sahum Ramadan sebagai suami istri Suasana menyiapkan berbuka juga sahur Menjadi cerita yang menghiasi rumah tangga mereka saat ini Selain Putri Titian Junior Lim Amin Evelyn Artis cantik Prisia Nasution pun Merasa bersyukur diberi kebahagiaan bisa melewati bulan Ramadan bersama suami tercinta Idil Putra Bagi Prisia kendati jadwal pekerjaan tak pernah surut di bulan puasa ini Namun ia tetap senang sesekali bisa mencuri waktu untuk menikmati momen Ramadan bersama Sebenernya gak terlalu ya serial seperti biasa ya Gimana syuting-syuting pulang ke rumah Udah gitu sih Enggak emang pekerjaanku seperti ini mereka juga udah tau kok Selain Putri Titian Junior Lim Amin Evelyn Artis cantik Prisia Nasution pun Merasa bersyukur diberi kebahagiaan bisa melewati bulan Ramadan bersama suami tercinta Idil Putra Bagi Prisia kendati jadwal pekerjaan tak pernah surut di bulan puasa ini Namun ia tetap senang sesekali bisa mencuri waktu untuk menikmati momen Ramadan bersama Sebenernya gak terlalu ya serial seperti biasa ya Gimana syuting-syuting pulang ke rumah Udah gitu sih Enggak emang pekerjaanku seperti ini mereka juga udah tau kok Tapi dari semuanya aku paling penasaran sama Amin dan juga Evelyn siapa yang masak buat sahur dan juga buka puasa ya Oh tapi kalau kita melihat di Instagramnya mereka tetap ya walaupun beli ataupun siapa yang masak gitu Tapi tetap menikmati sahur dan juga berbukanya Gak ketinggalan suap-suap yang paling penting Kalau mereka berdua ya terbatu untuk Selena Alessandra dan juga Febri Nara selamat loh setiap hari dimasakin cumi katanya Masaknya cumi selama sebulan puas ini gimana ya aku menasaran jalan-jalan Selena lagi Gaklah cuma cumi aja kali Tapi ada menu wajibnya kayak usulnya ada menu wajibnya itu bayam sama tempe gitu Ini mungkin menu wajibnya adalah harus ada cumi gitu Dan kita juga doakan kebahagiaan selalu untuk Krisyana Setyon dan juga suami kemudian juga Putri Titian dan juga Junior Liv termasuk juga untuk Raya Kohandi ya Amin 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 dan selanjutnya ini masih ada yang berbahagia di bulan ramadhan yaitu ada Rosani Pemirsa yang katanya bulan ramadhan kali ini sangat-sangat membahagiakan Ini membahagiakannya karena dia sahurnya gak sama anaknya doang ya ternyata sahur sama buka puasa ada yang suka nemenin Wow siapa sih yang suka nemenin beritanya saat lagi tetap di Instagram lagi Bia 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 Tereko Terima kasih telah menonton!